Timun Mira F1 7 hari setelah tanam Seperti ini penampakannya Timun Mira F1 7 hari setelah tanam biji 1 gelas ya Ini untuk dosis kocor sahabat ya Kalau untuk dosis spray Teman-teman gunakan setengah gelas aja 1 gelas per tanaman sahabat ya teman-teman Seperti ini caranya 1 gelas per tanaman sahabat ya Ayo kumpul kesini teman-teman Baik yang bercinta Maman Channel Production Ataupun yang headdress dari Maman Channel Production Dan untuk teman-teman yang waktu itu Membuli pupuk NPK bakter Silahkan teman-teman saksikan video berikut ini Sahabat ya Ini admin aplikasikan NPK bakter pada tanaman timun Mira Waktu 7 hari setelah tanam Dan sekarang kita akan aplikasikan lagi Ini admin akan bagikan ke teman-teman Untuk videonya Proses pemupukan Timun Mira F1 Usia 10 hari Setelah tanam Dan Jangan lewatkan ya Bagi teman-teman Terutama yang pembenci Tentang ini NPK bakter ya Admin akan Perlihatkan nih hasil dari NPK bakter Setelah admin aplikasikan Waktu 7 HST Sekarang 10 HST Kita akan aplikasikan lagi NPK bakter kita Oke teman-teman Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah Hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Hari ini Kita akan Melakukan pemupukan kembali Sahabat ya Pemupukan tanaman timun Dengan NPK bakter Sahabat Nah bagi teman-teman Yang mungkin Masih ragu dengan NPK bakter Seperti inilah Test timuninya Pada tanaman Sahabat Nah sahabat Tani Sebelum ke Pemupukan Kita akan lihat dulu Perkembangan Tanaman timun mirah Usia 10 HST Sahabat ya Nah bisa teman-teman saksikan Timun 10 hari setelah tanam Daunnya sudah Seperti ini Sahabat Satu Dua Tiga Sudah mau empat Sahabat ya Ini Efek Pupuk NPK bakter kita Sudah benar-benar Berepek Sahabat ya Bahkan disini sudah Mau muncul ini Tunas Air Sepertinya Teman-teman Ini Di Ketiak daun ini Sudah ada Tanda-tanda Mau muncul Tunas air Sahabat Nah inilah Pentingnya kita Melakukan Pemupukan Dengan NPK bakter Nah bagi teman-teman Yang mungkin Masih Ragu Dengan NPK bakter Bisa Teman-teman Saksikan Nah ini Tanamannya Yang sudah Kita Pupuk Umur 7 HST Waktu itu ya Umur 7 hari Setelah tanam Kita Kocor Menggunakan NPK bakter Dan Alhamdulillah Calon-calon Tunas air Sudah bermunculan Sahabat ya Di usia 10 hari Setelah tanam Biji Sahabat tuh Ini calon Tunas air Sahabat Di ketiak daun Bisa teman-teman Lihat ya Sudah ada Calon tunas air Sahabat Nah inilah Fungsinya NPK bakter Untuk Merangsang Tunas air Juga Sahabat ya Oke Sahabat Tani Kita Langsung ke Proses Pemupukannya Sahabat ya Untuk Pemupukan Tanaman timun Mira Usia 10 HST Nah Sahabat Tani Untuk NPK bakternya Kita akan Menggunakan 200 ml Sahabat Atau 1 gelas Sahabat ya Nah Segini 1 gelas Per 10 liter Air Sahabat Nah Ini Waktu 7 HST Tanaman Kita Kocor Dengan Pukuk Ini Dan Hasilnya Sudah Kita Lihat Sahabat Ya Dan Ini Sengaja Memupuk Di waktu Sore Seperti ini Karena Disini Kemarau Sahabat ya Jadi Tengoknya Kalau Memupuk Siang Panas Ketanaman Dan Supaya Besok Pagi Masih Lembab Tanahnya Sahabat Kalau Kita Memupuk Di Sore Hari Seperti Ini Sahabat Oke Sahabat Tani Kita Tinggal Aplikasikan Pupuk NPK Bakter Pada Tanaman Timun Mira Usia 10 HST Sahabat Nah Dari Sini Kita Ambil Satu Gelas Sahabat Nah Kemudian Kita Kocorkan Per Lubang Tanam Satu Gelas Sahabat Nah Kita Siramkan Seperti Ini Sahabat Satu Gelas Per Lubang Tanam Sahabat Ya Kita Siram Sahabat Supaya Tanamannya Lebih Cepat Subur Lagi Sahabat Dengan NPK Bakter Sahabat Daunnya Sudah Lebar Sahabat Nah Seperti Ini Sudah Lebar Lebar Sekarang Sekarang Pupuk Lagi Dengan NPK Bakter Satu Gelas Per Bubang Tanam Sahabat Seperti Seperti ini Merawat Tanaman Timun Sahabat Ya Supaya Timunnya Cepat Subur Sahabat Bisa Bisa teman-teman Saksikan Tanamannya Seger-seger Menggunakan Pupuk NPK Bakter Sahabat Ijo Luar Biasa Sahabat Bisa Teman-teman Saksikan Kedasatan Dari NPK Bakter Sahabat Kita Siram-siram Tanamannya Supaya Cepat Subur Sahabat Ini Sudah Luar Biasa Ini Sahabat 10 Hari Setelah Tanam Sudah Seperti Ini Luar Biasa Terima Kasih Kepada Pak Chandra Yang Katanya Ditunggu Update Nah Ini Sekarang Kita Update Pak Chandra Kita Siram-siram Pak Chandra Tanaman Timun Mira F1 10 HST Nah Ini Pak Chandra Tanaman Kita Sekarang Seperti Ini Pak Terima Kasih Pak Chandra Masih Setia Bersama Maman Channel Production Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Video Ini Menginspirasi Dan Juga Semoga Teman-teman Yang Selama Ini Ragu Menggunakan NPK Bakter Setelah Menyaksikan Video Ini Tentunya Teman-teman Akan Paham Apa Itu Fungsi NPK Bakter Pada Tanaman Teman-teman Ya Nah Menurut Menurut Admin NPK Bakter Ini Sangat Hemat Selain Hemat Juga Ini Lebih Cepat Diserap Tanaman Nutrisinya Dan Untuk Testimuninya Bisa Teman-teman Saksikan Pada Tanaman Ini Sahabat Oke Sahabat Tani Saksikan Terus Perkembangan Tanaman Timun Mira Kita Untuk Pertanyaan Silahkan Teman-teman Tulis Di Kolom Komentar Sahabat Admin Akan Melanjutkan Dulu Pemukukan Timun Mira Usia 10 HST Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Borira Boa 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 Terima kasih telah menonton!